Kita beralih ke informasi lain, saudara. Setelah menahan pimpinannya, Panji Gumilang polisi menggeledah kawasan Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Dalam penggeledahan, Baris Kim Polri bersama tim Inafis dan Polda, Jawa Barat, minta barang bukti video, foto, dan akun milik Pondok Pesantren Al Zaitun. Pada Jumat petang, puluhan polisi menjaga pintu masuk Pondok Pesantren Al Zaitun. Yang masuk Pondok, satu persatu digeledah. Sementara itu, rekan-rekannya penyidik Baris Krim Polri menggeledah isi Pondok. Penyidik menyita video, foto, dan akun Pondok Pesantren sebagai bukti untuk mendalami kasus Panji Gumilang. Hal ini juga dimaksudkan untuk melengkapi berkas perkara dan mencari alat bukti lainnya. Kita ketahui bersama, berbagai video itu kita lihat, TKP-nya ada di sana. Oleh sebab itu, kita melaksanakan upaya penggeledahan, kemudian cek kembali TKP. Ada dua tuduhan yang menjerat Panji Gumilang. Yang pertama, penistaan agama telah menjerat Panji sebagai tersangka. Tuduhan lainnya adalah tindak pidana pencucian uang yang masih dalam penyidikan. Soal nasib para santrinya, pemerintah pascarapat di kantor Menko Polhukam menyatakan siap bertanggung jawab melanjutkan proses pendidikan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Kementerian Agama memastikan santri tetap mendapatkan pendidikan dan tidak ada kurikulum yang mengganggu bangsa dan negara. Al Zaitun ini sebagai sebuah lembaga pendidikan tetap berjalan. Anak-anak santri-santri yang ada di sana tetap bisa mengikuti pendidikan, tetapi tentu di bawah pengawasan yang ketat agar tidak ada lagi atau tidak ada hidden kurikulum di dalam Al Zaitun yang mengganggu kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama kita. Saya kira itu. Sebelumnya, hasil rapat koordinasi pimpinan Menko Manfud MD memutuskan Al Zaitun tidak dibubarkan. Urusan hukum diserahkan ke polisi dan urusan pendidikan santri diserahkan ke Kementerian Agama. Telah bergabung Juralis Kompas TV, Fadli Anto Sugiono di Indramayu, Jawa Barat. Fadli, selamat siang. Bagaimana kemudian gambaran pada hari ini? Karena kemarin kita mengetahui bahwa sempat digeledah oleh polisi diambil bukti-buktinya untuk kasus penistaan agama atau justru ini juga ada kasus lain, yaitu tindak pidana pencucian uang, Fadli, di sana? Ya. Sisko, menisah Kompas TV bahwa berdasarkan informasi yang kami dapat dari lapangan khususnya di wilayah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, bahwa pengeledahan yang dilakukan oleh Barat Skrimpori sejak Jumat siang hingga malam kemarin yang dilakukan di beberapa titik yang ada di Pondokusantren, di antaranya ada perkantoran dan rumah pribadi milik pimpinan Pondokusantren Arsaitun. Dalam pengelihatan tersebut, Barat Skrim menemukan atau mengamankan dokumen dan foto dan akun medsos milik Pondokusantren Arsaitun. Dan dari pantauan dari sejak pagi hingga siang ini, untuk aktivitas di belakang kami adalah terlihat terpantau aman dan tidak terjadi apapun dan berjalan normal. Dan untuk terkait kegiatan belajar-mengajar berdasarkan informasi dari sekuriti atau tim pengamanan yang Pondokusantren tetap berjalan seperti biasa. Sisko. Baik, terima kasih Fadianto Sigione yang melaporkan langsung dari Indramayu.